Deskripsi kode masalah teknis OBD-2, cilinder tanda pagar 10 glow plug circuit high apa artinya? Kode masalah diagnostik powertrain generik DTC ini biasanya berlaku untuk banyak kendaraan OBD-2, itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Jeep, Chrysler, BMW, Toyota, Volkswagen, Dodge, Ram, Ford, Chevrolet, Mazda, Dell. Ketika kode P069D diatur, itu berarti modul kontrol powertrain PCM memiliki mendeteksi situasi tegangan tinggi dalam sirkuit kontrol steker cahaya untuk silinder tanda pagar 10. Konsultasikan dengan sumber daya layanan kendaraan yang andal untuk menentukan lokasi silinder tersebut dalam deskripsi kode untuk tahun khusus Anda. Pembuatan, model, dan konfigurasi mesin, mesin diesel menggunakan kompresi tinggi, bukan percikan untuk memulai gerakan piston. Karena tidak ada percikan yang terlibat, suhu silinder harus ditingkatkan untuk memaksimalkan kompresi, glow plugs digunakan di setiap silinder untuk mencapai peningkatan ini, sering bingung dengan busi, busi pijar untuk setiap silinder dimasukkan ke kepala silinder, tegangan baterai diterapkan ke elemen steker cahaya melalui penghitung steker cahaya, kadang-kadang disebut kontroler steker cahaya atau modul steker cahaya, dan atau PCM. Ketika tegangan diterapkan dengan benar ke glow plug, itu akan benar-benar menyala merah panas dan membantu meningkatkan suhu silinder. Setelah suhu silinder mencapai tingkat yang diinginkan, tegangan dibatasi oleh unit kontrol dan glow plug kembali ke keadaan normal. Jika PCM mendeteksi level tegangan untuk sirkuit kontrol steker glow tanda pagar silinder yang lebih tinggi dari yang diharapkan, kode P069D akan disimpan dan lampu indikator kerusakan, MIL, dapat menyala. Foto contoh glow plug, berapa parahnya DTC ini. Setiap kode yang terkait dengan glow plug kemungkinan akan disertai dengan masalah drivability, kode P069D yang disimpan harus ditangani dengan segera, apa saja gejala dari kode tersebut. Gejala kode masalah P069D dapat meliputi, asap hitam yang berlebihan dari knalpot masalah drivability engine start engine yang tertunda mengurangi efisiensi bahan bakar kode misfire engine dapat disimpan apa saja penyebab umum dari kode. Penyebab kode ini mungkin termasuk, bad glow plug, S-circuit control glow plug terbuka atau core slating connector glow plug rusak atau rusak pewaktu glow plug apa sejakah langkah-langkah pemecahan masalah P069D. Pemindai diagnostik, sumber informasi kendaraan yang andal, dan volt digital, ohmmeter, DVOM akan diperlukan untuk sampai pada diagnosis kode P069D yang akurat. Gunakan sumber informasi kendaraan untuk mencari buletin layanan teknis, TSB, yang berlaku. Jika Anda menemukan TSB yang cocok dengan merek dan model kendaraan, gejala yang diperlihatkan, dan kode yang disimpan, itu akan membantu Anda untuk sampai pada diagnosis. Anda mungkin juga perlu mendapatkan diagram alir diagnostik, diagram pengkabelan, tampilan permukaan konektor, diagram pin-out konektor, lokasi komponen, dan prosedur, spesifikasi pengujian komponen dari sumber informasi kendaraan. Semua informasi ini diperlukan untuk mendiagnosis kode P069D yang tersimpan dengan benar. Setelah melakukan inspeksi visual yang saksama terhadap semua konektor dan konektor kontrol konektor busi dan busi, pasang pemindai diagnostik ke port diagnostik kendaraan. Sekarang, ambil semua kode yang disimpan dan bekukan data bingkai dan catat untuk nanti, kalau-kalau Anda membutuhkannya. Selanjutnya, saya akan menguji drive kendaraan untuk melihat apakah kode P069D diatur ulang, berkendara hingga salah satu dari dua hal terjadi. PCM memasuki mode kesiapan atau kode diatur ulang, jika kode diatur ulang, lanjutkan dengan diagnosis, jika tidak Anda berhadapan dengan kondisi berselang yang mungkin harus memburuk sebelum diagnosis yang akurat dapat dicapai. Berikut adalah tip yang tidak akan diberikan oleh manual layanan, cara yang pasti untuk menguji busi pijar adalah dengan melepasnya dan menerapkan tegangan baterai, jika glow plug menyala merah terang, itu bagus. Jika cahaya gagal memanas, dan Anda ingin meluangkan waktu untuk mengujinya dengan DVOM Anda, Anda mungkin akan menemukan bahwa itu tidak memenuhi spesifikasi pabrikan untuk resistensi, berhati-hatilah untuk tidak membakar diri sendiri atau menyalakan api saat melakukan tes ini. Jika semua sekering dan relay tampak fungsional, gunakan DVOM untuk menguji tegangan output pada glow plug timer atau PCM, dimanapun asalnya, jika voltase terdeteksi pada timer glow plug atau PCM, curigai Anda memiliki sirkuit pendek atau terbuka. Anda dapat mencari penyebab perbedaan atau hanya mengganti sirkuit, kadang-kadang dianggap bahwa P069D tidak dapat disebabkan oleh glow plug yang rusak karena ini adalah kode sirkuit kontrol. Jangan tertipu, steker pijar yang buruk dapat menyebabkan variasi dalam sirkuit kontrol yang menghasilkan kode seperti itu. Mencoba mendiagnosis silinder yang salah lebih umum daripada yang Anda kira, selamatkan diri Anda dari sakit kepala yang parah dan pastikan Anda menangani silinder yang tepat sebelum memulai diagnosis.